Sunnah Rasul Arafah langsung menghempas tangan Reval dengan kesal. Dia tak mau berpegangan apalagi memeluknya seperti itu. Wajahnya terlihat kesal. Abang jangan coba-coba cari-cari kesempatan sama aku. Teriak Arafah saat Reval semakin melanjutkan motornya dengan kencang. Jalanan di desa itu berkelok juga berbatu. Mau tak mau akhirnya Arafah melingkarkan tangan di perutnya. Reval tampak menyunggingkan senyumnya. Apa mau di daerah sini jauh tempatnya? Tanyanya, gak usah ke mal-mal segala. Pasar tradisional aja. Di sana lebih lengkap dan lebih murah. Jawab Arafah. Tapi aku berniat ingin membelikanmu pakaian yang banyak. Masa di pasar? Keluh Reval. Ih, dibilangin di pasar juga ada. Ya, walaupun gak sebanyak di mall. Tapi jarak mall dari sini lumayan jauh. Aku kalau jauh-jauh gak bisa abang. Suka mabuk di perjalanan. Suka muntah-muntah. Teriak Arafah. Mereka mengobrol di motor saling teriak-teriak. Karena Reval melajukan motornya masih dengan kecepatan kencang. Dia belum rela tangan yang melingkar di perutnya itu akan lepas. Ya sudah kalau mau belanja di pasar. Ujahnya mengalah. Setelah tiba di pasar, Arafah cepat-cepat melepaskan pelukannya. Sementara Reval langsung memarkirkan motor bututnya. Arafah masih merasa tidak percaya dengan kejadian hari ini. Dia mencoba menghilangkan rasa canggungnya dan berjalan terlebih dahulu masuk ke dalam pasar tradisional. Dia berusaha menikmati momen berbelanja bersama Reval. Reval tampak sangat santai. Dia cepat-cepat menyusul Arafah dan berjalan di sampingnya. Masuk ke dalam pasar, mereka disambut oleh hirup pikuk suasana pasar yang ramai dengan pedagang yang semangat memperdagangkan berbagai produk dari hasil tani lokal, makanan khas, sekaligus beragam barang kebutuhan sehari-hari. Pasar ini seperti magnet yang menarik bagi penduduk setempat dan wisatawan yang ingin merasakan nuansa yang autentik. Arafah dan Reval berjalan perlahan di antara para pedagang dengan sapaan hangat mereka. Pasar di sana lumayan bersih, aromanya yang khas mulai menyeruak ke hidung mereka. Reval yang baru pertama kali dalam hidupnya masuk ke dalam pasar tradisional tampak menutup hidungnya. Bau segala macam tampak memluatnya tak nyaman. Arafah meliriknya daungan ekspresi bingung. Lah, kamu yakin belanja di sini? Tanyanya, iya di sini aja abang kalau gak suka tunggu aja di parkiran. Ucap Arafah, namun karena Reval yang berjanji untuk mengajaknya. Jetty dia bergeming, tetap mengekori langkah Arafah. Arafah dan Reval memutuskan untuk mencari bahan-bahan segar untuk stok kebutuhan di rumah. Walaupun belanjaan yang diberikan Arumi masih tersisa banyak. Mereka menuju ke bagian pasar yang menjual sayur-sayuran dan buah-buahan. Sederetan penjual duduk rapi dengan barang dagangan mereka yang ditempatkan dengan apik di atas lapak mereka yang seadanya. Aku mau beli pare dulu. Kayaknya enak nih numis pare pakai ikan teri. Gumamnya, abang mau apa? Tanya Arafah. Terserah, tapi apa ini higienis? Tanyanya dengan wajah tampak ragu. Ish, preman pasar aja sok-sok, nanya higieni segala. Emang biasa beli sayur di mana? Bukannya abang sering malakin para pendagang di sini. Gak dikasih duit pasti malak sayuran. Bisik Arafah sambil mencebikan bibirnya. Preman kampung aja gayanya sok bersih. Kerutunya. Namun Reval tak tersinggung dengan ucapannya. Dia justru tampak semangat memilih buah-buahan yang ada di hadapannya. Begitu selesai memilih. Reval langsung merogos aku dan membayarnya. Wajah Arafah langsung panik. Abang gak usah. Biar aku aja yang bayar. Namun Reval sudah terlanjur membayarnya. Membuat Arafah ketakutan karena dia tak tahu uang yang Reval dapatkan bersumber dari mana. Aduh, kalau uang haramkan sholatnya gak akan diterima 40 hari. Gawa Aat. Berapa semua? Bang, biar aku ganti. Tanyanya, kamu ini kenapa? Sih, aku kan sudah janji untuk mengajakmu belanja. Tentu saja aku yang bayar. Tetapi bang, abang dapat uang dari mana? Tanyanya dengan takut-takut. Khawatir lelaki itu tersinggung. Aku menjuajam tanganku. Ucapnya santai lalu kembali berjalan. Dia pun beranjak ke toko pakaian. Ayo pilih yang kamu suka. Ujahnya. Memang jam tangan abang harganya berapa? Tanyanya lagi penasaran. Yang jelas lebih mahal dari rumah megah yang ada di desa ini. Ucapnya sombong. Arafah tertawa kecil. Bisa aja bercandanya. Ujar Arafah tak percaya. Arafah menuruti keinginan lelaki itu. Memilah milih beberapa gamis juga kerudu. Tak lupa dia juga memilihkan beberapa baju koko untuk Reval. Ayo dicobain. Bang. Ujarnya sambil memberikan baju koko berwarna putih. Reval langsung meraihnya dan mencobanya. Arafah dengan seksama memperhatikannya. Imah. Lumayan. Yaudah ambil yang ini ya. Bu. Ucapnya pada sang penjual. Beli saja selusin. Kamu juga pilih gaun yang banyak. Ucap Reval. Neng pengantin baru. Yah. Kalau pengantin baru mas sekalian sama dalemannya. Sama BH sama CD-nya Neng. Nih ada koleksi terbaru. Si ibu memberikan beberapa model BH juga celana dalam. Dan yang ini nih. Neng. Yang paling penting. Baju dinas malam buat godain di depan suami. Buat sunah rosul. Neng. Dijamin meremelek kalau Neng pake ini. Ujar si ibu kembali menyodorkan beberapa potong lenzeri dengan model seksi. Membuat wajah Arafah merah merona seketika. Reval menunduk menyunggikan senyumnya. Ih. Si ibu ada-ada aja. Ujar Arafah malu. Eh. Neng. Pahala besar menyenangkan hati suami itu. Neng kayak gayo aja hukumnya. Wajib itu Neng. Biar makin disayang suami. Iya gak? Ah. Ujar si ibu pada Reval. Reval hanya senyum memperlihatkan lesung pipitnya. Membuat si ibu pemilik toko itu terpesona. Saya ambil yang ini aja. Bu. Ujar Arafah memberikan satu potong gamis dan baju koko untuk Reval. Reval tampak mengernyit. Kok belinya sedikit sekali? Sekalian sajalah. Udah. Bang itu cukup. Kok gamis aku masih banyak di lemari? Bu berikan model lain dengan ukuran yang sama. Iya. Pintar Reval. Bang. Gak usah. Sudah kamu diam saja. Biar aku yang pilihkan. Ucapnya. Si ibu langsung semangat mengambilkan untuknya. Sekalian sama baju dinasnya gak? Ah. Sama BH juga. Enggak. Tanya si ibu. Iya. Jawab Reval. Gak. Gak usah. Ucap Arafah cepat. Biarin atuh. Neng. Punya suami baik hati begini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berapa ukuran bahannya? Neng. Talut kekecilan. Ujar si ibu sambil senyam-senyum. Arafah jetit tak kuasa menolaknya. 38 D. Bisik Arafah pada si ibu. Ala ah. Meni montok ternyata si eneng. Bikin happy si ea ah. Hihihi. Ujar si ibu kembali berseloroh. Sambil melirik ke arah Reval yang kembali hanya tersenyum. Kenapa senyam-senyum? Jangan kegenitan. Bisik Arafah sambil mendelik pada Reval. Si a-nya udah ganteng. Baik hati gitu. Neng. Beruntung banget. Ih. Si a-nya punya adik gak? Mau dijodohin sama anak ibu. Ujahnya. Arafah tak menanggapi. Begitu selesai Reval segera membayarnya dan mengambil belanjaan itu. Setelah berbelanja. Arafah berinisiatif mengajak Reval ke warung bakso langganannya. Perutnya juga sudah keroncoman minta diisi. Kini keduanya sudah duduk di warung bakso. Arafah langsung memesan dua porsi. Arafah terlihat begitu panik saat dia dan suaminya. Reval tiba-tiba terjebak dalam hujan deras yang tak terduga. Dalam keadaan basah kuyuk, mereka berlari ke motor butut mereka yang diparkir di depan pasa. Namun, bahkan sebelum mereka bisa naik motor untuk pulang ke rumah, tetesan hujan sudah mulai membasahi tubuh mereka. Reval demgan sigap membuka jaketnya, lalu mengerudungi dan melindungi Arafah. Mencari tempat bertenduh. Ya Allah, hujannya besar banget. Abang, padahal aku harus buru-buru pulang. Umi ngejemur padi di belakang. Takut Mia lupa diangkat. Ukarnya dengan wahah panik, sambil mengibaskan bajunya yang basah. Tidak usah panik begitu. Pasti Umi sudah membereskannya. Ujar Reval, Pakai jaket ini, kamu pasti kedinginan. Ujarnya memberikan jaket miliknya. Arafah tak menolak. Dia segera memakainya. Reval memasukkan semua belanjaan itu pada keresek yang lebih besar. Saat hujan berhenti, Arafah memintanya untuk segera pulang. Reval mengangguk setuju. Mereka pun segera pulang. Namun dalam perjalanan, motornya tiba-tiba mogok. Arafah turun dari motor butut yang mogok dan dengan susah payah Reval mendorongnya ke pinggir jalan yang lebih rata. Sambil melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki di tengah rintik hujan, untinglah hujannya tidak terlalu besar. Mereka menyusuri jalan yang berbatu dan licin. Melewati genangan air yang besar, tiap langkah mereka semakin terasa berat karena air membasahi alas kaki mereka. Sesekali, mereka harus melompati genangan-genangan yang lebih dalam. Di tengah perjalanan, mereka melewati sawah-sawah dan kebun-kebun yang terendam air. Reval Jetty merasa tidak enak karena perjalanan belanja mereka harus berakhir menyedihkan. Lah, kamu tidak apa-apa. Mau istirahat dulu? Tanya Reval menoleh ke belakang. Lanjut saja. Bang, sebentar lagi juga sampai. Ucapnya, takutnya kamu kelelahan. Ujannya, tidak apa-apa. Lanjut saja. Ujannya, mau aku gendong. Tanyanya berseloroh. Arafah langsung mencebik. Sinar matahari tampak begitu terik saat Arafah baru saja pulang mengajar. Dia tampak berjalan masuk ke dalam rumah orang tuanya yang tampak sederhana, namun cukup luas. Kali ini, dia pulang memakai ojek. Reval tak lagi menjemputnya karena Arafah melarangnya. Dia tak suka kalau suaminya itu akan kembali menjadi pusat perhatian. Arafah bergegas masuk ke kamar. Dia merasa tak nyaman dengan tubuhnya. Tubuh mungil Arafah tampak terhuyung-huyung. Lemah. Tampaknya, butiran hujan yang meresap ke tubuhnya kemarin telah membuatnya merasa tidak enak. Tubuhnya terasa meriang dan terasa begitu lemas dan kepalanya pun terasa berat. Perutnya juga mual dan begat. Huy! Arafah merasakan kembali mual yang tadi ditahannya sejak masih di sekolah. Mulanya hanya ringan. Kini semakin mengganas. Perutnya semakin terasa bergejolak. Duh, kayaknya masuk angin. Nih, keluh Arafah mencoba meredakan mual dengan cara biasanya, meneguk air hangat dan berbaring. Arafah pun beranjak ke dapur. Ibu Arafah, Salma, yang baru saja selesai menyiapkan makan siang, menoleh ke arah putrinya. Dia melihat Arafah terkulai lemah di kursi. Tampak pucat. Kedua alisnya berkerut. Memperhatikan betapa putrinya tampak lebih lemah dari biasanya. Kamu kenapa? Fah! Tanya Umi Salma dengan nada penuh kekhawatiran. Arafah mencoba tersenyum. Ah, gak apa-apa. Mi, Cuma masuk angin. Sebentar lagi juga baikan. Namun, seiring berjalannya waktu, mual Arafah tidak kunjung hilang. Malah semakin menjadi jeti. Wajahnya semakin pucat, dan keringat dingin mengalir deras di keningnya. Salma segera mendekati Arafah dan menggenggam tangannya yang dingin. Melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk, hatinya berdebah kencang. Arafah, jangan-jangan kamu. Ucap Salma. suaranya tercekat. pikirannya. putrinya melayang kekemungkinan yang paling menakutkan. apakah putrinya mungkin hamil muda? padahal pernikahannya baru berjalan seminggu. Sementara itu, Ustadz Harun Abinya Arafah yang baru pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat suhur menatap putrinya dengan ekspresi bingung dan panik. Arafah terlihat mual dan menutup mulutnya. Dia berlari dan muntah-muntah di kamar mandi. Dia melihat wajah pucat Arafah dan Uminya yang tampak khawatir. Sebuah rasa takut yang sama memenuhi hatinya. Dia khawatir. Jika dugaan Umi benar, maka ini akan menjadi semakin bahan gunjingan warga desa. Bisa saja mereka akan dikucilkan. Dia tidak ingin putrinya menjadi bahan omongan walaupun selama beberapa hari ini gosip itu semakin santer terdengar. Apalagi ini akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Arafah kenapa? Mi, tanya Harun dengan suara gemetar. Umi menoleh ke arah suaminya. Matanya basah. Bi, Umi khawatir Arafah lagi hamil muda. Ucapnya lirik dengan wajah sedih. Harun terdiam. Mata melotot memandang Isrinha dan kemudian berpaling ke Arafah yang tampak lemas. Rasa takut dan kekhawatiran menggelayut di hatinya. Gak mungkin. Arafah kan baru seminggu menikah. Apa yang akan dikatakan orang-orang nanti? Ini gak boleh terjadi. Desis Harun rasa panik mulai menguasainya. Dia berjalan mendekati Arafah. Tatapannya penuh pertanyaan dan kekhawatiran dengan kecemasan. Kamu sakit apa? Fah, perasaan kamu gak punya mah. Arafah hanya bisa menggeleng lemah. Cuma mual aja. Umi sama Abi jangan berpikiran yang aneh-aneh. Aku cuma masuk angin. Mungkin gara-gara kemarin kehujanan. Jawabnya dengan suara serak. Tubuhnya merasa dingin dan lemas. Benar. Fah cuma masuk angin. Tanya Umi dengan wajah ragu. Iya, Mi. Umi lupa. Kemeringkan kehujanan. Ujar Arafah lagi. Reval baru pulang tampak tertegun. Dia diam-diam memperhatikan dari pintu. Dia merasa khawatir melihat keadaan Arafah. Yaudah. Fah kalau masuk angin mending istirahat. Terus dikerok biarnakan. Ujar Umi. Dia ingat. Setiap kali Arafah masuk angin. Dia biasanya akan mengerok punggungnya. Nah, Reval. Ajak istrimu ke kamar. Katanya dia masuk angin. Dikerok aja punggungnya. Kata Umi. Reval langsung menghampiri Arafah yang tempat duduk lemas di kursinya. Gak usah. Bang, aku bisa sendiri. Ucapnya. Arafah mencegah Reval untuk mendekatinya. Kemudian dia berusaha bangkit berdiri. Namun kemudian membuat tubuhnya terhuyung. Dengan cepat Reval menangkapnya. Lalu tiba-tiba dia menggendongnya. Abang, napain sih? Pekiknya kaget. Melihat aksi sama nantu. Kedua orang tua Arafah hanya menahan senyum. Reval kemudian membawanya ke kamar dan merebahkan tubuh Arafah dengan hati-hati. Lebai. Digendong-gendong segala. Malu tuh sama Abi. Sama Umi. Abang tuh selalu cari kesempatan untuk pegang-pegang aku. Ucapnya sambil mendelik sewot. Bibirnya tampak mengerucut. Reval menyunggingkan senyumnya. Aku hanya khawatir dengan keadaanmu. Tak ada maksud untuk mencari-cari kesempatan. Ucapnya lembut. Dia berusaha menenangkan suasana. Meski kadang sikap baiknya sering disalahatikan. Nah, Reval. Panggil sang Umi. Reval segera menghampirinya. Nih pakai uang logam ini. Krok punggung istrimu. Minyak gosoknya ada di lemari. Tunjuk Umi ke arah lemari hitam kecil di pojokan ruang tamu. Reval pun mengambil minyak gosok itu dari laci. Dia pun segera menghampiri Arafah. Namun Arafah sudah menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Ditampak gemetar. Arafah, ayo bangun. Umi menyuruhku untuk. Reval tampak menatap Arafah dan minyak gosok yang ada di tangannya bergantian. Ah, gak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Abang jangan ganggu aku. Aku mau istirahat. Ujarnya dengan wajah pucat. Tapi, ucapnya ragu. Udah, bang jangan ganggu aku. Kepalaku pusing gini. Badan meriang. Aku udah minum parasetamol tadi. Nanti juga sembuh. Ucapnya, Arafah tak kuasa membayangkan lelaki itu melihat auratnya. Membuatnya semakin merinding. Apa kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Tanya Reval. Gah, ucap ketus. Reval pun keluar dan menghampiri ibu mertuanya. Umi. Sepertinya Arafah malu. Dia tidak mau dikerok punggungnya. Katanya sudah minum obat. Apa sebaiknya tidak Umi saja? Aku lihat wajahnya semakin pucat. Apa sebaiknya tidak dibawa ke rumah sakit saja? Umi. Usulnya dengan wajah risau. Reval sendiri heran seumur hidup dia belum pernah kalau sakit dikerok punggungnya. Apa pengaruhnya? Pikir Reval. Umi tergelak mendengarnya. Istrinya baru kena masuk angin saja. Mau dibawa ke rumah sakit. Nak Reval ada-ada aja. Biasanya cuma dikerok aja langsung sembuh. Lagian si Arafah nih kok ya aneh. Masa sama suami sendiri saja malu? Kata Umi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dah sini minyak gosoknya. Biar Umi saja yang nganuin. Ucap Umi. Reval buru-buru memberikan minyak yang ada di tangannya. Lalu bergegas menemui Arafah. Fah, kamu kok ada-ada aja? Sama suami sendiri malu. Kayak yang baru pertama kali aja dilihat. Dikerok malu. Tapi berbuat aneh-aneh kamu gak malu. Umi pikir kamu hamil. Umi was-was. Fah. Ujar Umi. Namun Arafah tampak sadar tak sadar saat ada yang mulai meningkap gamisnya. Dengan hati-hati, Umi mengoleskan minyak gosok di punggung Arafah dan mulai mengerok dengan lembut. Arafah hampir saja menolak. Dia kira Reval. Namun ternyata Umi. Namun Arafah tetap puas pada. Khawatir lelaki itu ada di kamarnya dan melihat auratnya. Kamu kenapa sih? Fah, kayak ketakutan gitu. Kirain bang Reval yang ngerokin. Umi bikin kaget aja. Ucapnya lemah. Ih, sama suami sendiri malu. Kerutu Umi. Begitu selesai, Umi segera beranjak dari kamarnya. Arafah pun kembali tidur. Dan Reval masuk ke kamarnya. Dia mengkhawatirkan Arafah. Dia merasa kalau dirinya lah penyebab Arafah sakit. Namun begitu masuk, dia tampak diam terpaku melihat Arafah. Hati serseran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati